Halo teman-teman, selamat datang di channel Raka Akal Linggau Youtube Nah, teman-teman, kali ini kita akan membuat Boboiboy Solar di karakter baru di Sakura School Simulator Oke, langsung saja kita buka aplikasinya Sakura School Simulator dan kita akan ke bagian select custom ya kita ke bagian select custom dulu Oke, disini kita pilih dulu untuk karakternya kita pilih karakter laki-laki Oke, terus kita akan ubah dari bajunya dulu eh, dari kepalanya dulu teman-teman kacamatanya kita hilangkan dulu ya Sorry, kacamatanya kita hilangkan dulu terus kita lihat mukanya Oke, ini agak gendutan mukanya ya Oke, dan kita lihat ke bagian topinya teman-teman kita bagian atasnya dulu atau bagian topi dan topinya kita akan ubah warnanya oke warnanya putih ya selanjutnya kita akan memilih bajunya teman-teman kan kalau Boboiboy Solar itu lebih identik putih sama orange ya kita cari bajunya dulu oke, kita cari yang hampir-hampir mirip ya teman-teman mana ya oke, kita cari yang hampir oke, kita belum dapatkan baju oke, kita disini akan rider jacket nah rider jacket ini akan kita rubah teman-teman untuk warnanya oke, disini kita akan rubah dengan warna putih putih dan warna satunya lagi yaitu orange oh, salah ya putih dan satunya lagi orange oke, teman-teman mantap betul kan disini, oh topinya udah tadi ya topinya udah belum sih oh iya, untuk topinya belum teman-teman kita cari topinya dulu nah topinya juga kita akan rubah warna putih oke, selanjutnya kita akan menggunakan kacamata ya Boboiboy Solar itu kan menggunakan kacamata kalau yang solar ya kita akan coba cari mata yang agak mirip dan matanya warnanya itu agak apa ya agak orange ya oke, teman-teman kita udah jadi untuk karakternya ya cara membuat Boboiboy Solar di aplikasi Sakura Skull Simulator kita back lagi teman-teman dan kita akan mainkan ya oke, kalau tampilan awalnya nanti seperti ini kita ubah aja di bagian menu terus kita klik aja di bagian boy nanti akan berubah dia nah, ini udah jadi teman-teman tapi kita klik juga ya biar semuanya itu apa ya bagus tampilannya jadi kita hilangin aja ininya klik mode wall gak apa-apa, jalan aja terus kita klik ini invisible UI jadi tampilannya itu bakal kosong oke, ini karakter Boboiboynya udah jadi dan kita lihat wih, ganteng banget teman-teman ya wih, mantep kan teman-teman begitulah kalau misalkan ingin membuat Boboiboy Solar dengan menggunakan aplikasi Sakura Skull Simulator nah, bagi teman-teman yang pengen coba silahkan aja coba ya caranya membuat Boboiboy Solar menggunakan aplikasi Sakura Skull Simulator oke, terima kasih buat teman-teman udah nonton jangan lupa klik tombol subscribe selamat menikmati